Hai guys Sore ini aku lagi ada dirumahnya Kak Honi dan ada Bu Riri bersama dengan aku kita mau bikin yang namanya Eco Enzyme bener ya enzim dengan multi fungsi berjuta manfaat yang luar biasa dan hari ini buat kalian yang belum tahu atau belum pernah bikin kita akan praktekkan untuk kalian so kita sudah ready dengan segala persenjataannya ya yang kita butuhkan adalah timbangan timbangan ada dua yang satu digital yang ini kalau enggak punya ini juga sekalipun pakai ini aja ya lalu air-air lalu bahan organik adalah kulit sayur kulit buah boleh juga ada daging buah yang udah nggak kepake ya usahakan sampah-sampah toh bener sampah dapur jadi jangan buah yang baru dipotong-potong ya salah gua baru dimakan aja kulitnya yang dipakai untuk bahan gitu dan usahakan ada aneka macam warna kuning merah hijau putih semakin banyak macamnya semakin bagus enzimnya betul ya semakin kaya bener semakin kaya dan usahakan minimal itu 3-5 macam ya tapi yang berminyak yang bergetah jangan ya kayak aku kado kelapa terus yang terlalu kering kayak kulit singkong juga jangan durian apalagi ya jangan nanti waktu ngerempat itu aja sama kita bener kulitnya tertusuknya kemudian ada wadah hari ini kita bikin yang kecil tapi kalau nanti sudah kasih siapkan balang saya cinceng ini adalah eko enzimnya Pak Boni bergentong-gentong bergentong-gentong kayak yang bikin getaknya tapi hari ini kita bikinnya yang imut dulu buat belajar ya lalu kemudian ada nya molase Oke molase ini adalah gula petes tebu bener ya jadi lebih baik sih aku saranin pakai molase kalau mau pakai gula aren atau gula merah boleh tapi pastikan bukan pabrikan dan nggak ada satinnya ini gampang dapetnya ya kalau nggak nemu nanti koling aja aku aku kasih informasinya lalu senjata berikutnya adalah telanan dan pisau cinceng ini untuk apa bukan untuk berperang tapi untuk motong bio ya kalau perlu dipotong Oke jadi ini kita mulai ya komposisi 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 resepnya dulu dikasih ya jadi bu diri Oke ibu perlu mengingat rumusnya 1310 1310 betul satu gula tiga bio 10 air bahan organik Oke ya sampah-sampah organik disini ada suhu saya jadi kalau saya salah saya bersyukur hati-hati yang menurut saya bersyukur kamu mengurutkan saya sekarang saya ngajarin buriri ya nanti buriri ngajarin lagi ya oke ya jadi siapkan dulu nah ini dengan rumusan 1310 hari ini kita nggak akan bikin satu kilo ini contoh dulu ya contoh kalau misalkan kita benar ngikutin 1310 gulanya atau mulasnya satu kilo berarti bionya berapa bu 3 kilo lalu airnya 10 10 liter sebenarnya tapi hari ini karena wadahnya kecil kita harus selalu ngukur wadahnya duluan jadi jangan sampai benar jangan sampai udah masuknya ternyata kepenuhan enggak boleh karena pada akhirnya wadah harus tersisa 20% ya yang yang dihitungnya 60% pokoknya ada berusaha dari wadah jadi di atas ini harus ada kosong harus ada space kosong bener karena waktu fermentasi nanti akan ada gasnya gitu ya jadi ini sudah diukur wadah air seperti ini itu airnya 3 liter jadi kalau airnya 3 liter mulasnya kita pakai 300 gram lalu bahan organiknya 900 gitu siap ya saya akan lepas jam saya dulu karena kita perlu berobok-obok gitu kalau saya biasanya saya suka pada saat menuangkan ini biar bersih enggak enggak apa tuh namanya enggak enggak borok gitu ya saya biasanya setong seperti ini terima kasih dulu kita tuangin dulu kan selalu ada yang lengket tuh karena mulas itu kan agak pekat kayak kecap manis gitu ya dan airnya kan udah ditakar udah pasti wadahnya aman lalu saya akan mulai tuang seperti ini tapi saya enggak akan habiskan semuanya karena nanti kita perlu bersihin dulu pastikan tangan sudah bersih waktu kita mau membuat kemudian sayur-sayur juga dan buat tuh sudah dicuci dulu karena dari pengalaman kalau bionya itu kotor atau mungkin ada kayak telur lalat papa nanti bisa keluar ular Oh merusak jadi merusak nah nggak papa pakai tangan jangan geli ya kemudian kita buka air sebentar biasa apa biasanya aku tak mau putih dulu karena kita pulih sisa air untuk nanti bersihin wadahnya tolong Kak dikit-dikit oke ini karena lengket ya kalau enggak sabaran dibuang sayang karena ini berapa gram ini pasti ada yang hitungannya jadi enggak sesuai bener ini karena wadahnya agak sempit jadi kita nggak bisa masukin kan tapi kalau pakai kaleng seperti di belakang tangannya masukin aja langsung diobok di tempat gitu obok di sini ya ini gede lebar masukin jadi nah ini ya kita bersihin ini bisa dibersihin tapi nanti tuang airnya kalau saya enggak semua dulu karena nanti pada saat terakhir kita perlu sedikit air untuk membersihkan atasnya sebelum ditutup tapi kita juga enggak boleh nambah air Oke saya harus selalu ikut taparannya ya supaya supaya tepat hasilnya nanti harus latin memang seperti ini dan percayalah bahwa ini adalah olahraga karena berkeringatnya melebih kalau kita bersumba-sumbaria gitu nah udah bersih ya oke kita tambahkan lagi sedikit oke sisa yang segini cukup lalu masukkan tangan ya aduk tetapi aduk ya iya karena dibawah dua lengket Oh oke supaya rata supaya enggak ada yang tertendap dosisnya jadi usahakan kita ngerasakan di ujung jari kita itu masih ada yang lengket-lengket atau enggak makanya pastikan tangannya bersih dan saya enggak menyarankan pakai sarung tangan karena sarung tangan tuh kalau enggak dari plastik pasti dari karet kadang ada baunya jadi pakai tangan aja yang penting tangannya bersih dan ini bagus semakin sering kita ngaduk ee tangan kita semakin haluf jadi sebelum kerja harus cuci tangan bener ya bener nah ini kelebihannya kalau dulu ya sampah baru cuci tangan sekarang cuci tangan baru-baru sampah inilah hebatnya kemarin eh sedikit testimoni ya ini kan sempet alergi datang aku pakai ngaduk terus sekarang kering tembus nah ini udah ditimbang dulu 900 ya cek-cek 900 ya kita cek-cek 900 bener Tadam ada yang satu tuh kan masih utuh nih jadi jadi potong ya mau dipotong kalau ini maju ke sini mau dipotong seperti ini gaya Tuan Putri boleh ya tapi kalau saya saya punya jurus yang lebih pakem di lemet ini jurusnya Avenger Avenger Iron Man remes nah dia akan lebih cepat nah ini kan lalu ini juga kita sudah sediain ya yang sudah dipotong-potong mau lebih kecil lagi boleh tapi aku rasa nggak perlu karena selama tiga bulan itu pasti hancur kalau misalkan kayak mangga atau jeruk atau pepaya ada bijinya mau ikut dimasukin boleh tapi enggak boleh diikutin timbangan Oke kenapa dimasukin nah ini kayak pepaya ini kan luna ya masuknya sambil diremet gini kenapa kok dimasukin konon kalau buah mangga biji jeruk bijinya itu dimasukin ke sini kan nggak hancur pada saat dikeluarkan setelah panen ditanam itu pohonnya akan enak eh nggak pohonnya enak apa namanya buahnya buahnya akan bagus pohonnya akan bagus gitu kalau pepaya diremet gini bijinya dia akan membantu enzimnya dan hari ini aku bawain banyak pepaya di sini ya di bahannya karena dari banyak pengalaman yang banyak pepaya nya itu jamur fitera nya banyak jadi nanti bisa pakai masker-masker gitu jamur fitera kau keluar diambil sebut masker muka jadi masker ya ya bisa mengencangkan kulit biasanya tapi enggak boleh lama-lama makanya cuman bolehnya lima menit aja kalau dibawah lima menit setelah nanti iritasi kulitnya tepatkan dan pastikan kalau mau ambil jamur fitirannya tidak ada bahannya tuh cabe dan namanya karena tuh bikin kulit yang lebih kering cabe dan namanya cabe ya tapi kalau nanas masih pro kontra Kak karena ada yang bilang justru nanas bisa bagus untuk melembahkan dan untuk tergerawat katanya tergantungnya kita masih pelajari ya jangan jadi jangan beri-biru kalau panduannya memang nanas nggak bisa karena kering juga sih sebenarnya kulitnya itu menurutnya kulit dan kalau pakai kulit nanas jangan coba-coba diremet seperti tadi oh tangannya bisa hancur nah ini yang saya bilang usahakan ini kan gini ya dihancurin gini kan yang selagi bisa dihancurin dihancurin udah kan nah ini kan cemot nih ini loh yang saya bilang untuk membersihkan Oh enggak boleh ada sisa diatasnya Bukankan biar nggak dicari semut Oke kalau misalkan ada silap aja juga bolehlah boleh-boleh tapi kalau saya biasanya sayang-sayang mau langsungnya tak kita bersih ini gini ibu-ibu nah habiskan sampai tetes penghabisan tetap hahaha kalau tutupnya ini agak ini kayaknya kurang-kurang kerdas kalau kurang-kerdas tambah kenapa plastik ini tadi saya bersihkan biasanya saya siram air bersih ini saya potong buat nutup bawahnya ini ini kayak gini ya ya tutupin dulu baru di agen itik baru di giniin tutupin kelek nah gini ya kalau untuk hari pertama sampai hari ketujuh nanti kan dari ketujuh kita lihat ya kayaknya harus dibuka lihat jadi biasanya saya enggak enggak ini dulu enggak lakban dulu ini pulang terus ya ini belum karena harus dipotong dua-duanya jadi kira-kira bikin calan pokoknya harus anerup namanya ya enggak ada udara nah setelah hari ketujuh kita intip biasanya ada jamur piter atau enggak habis itu biasanya ini langsung dilakban total senyum biar dilakban nanti dibuka lagi untuk cek itu hari ketiga puluh lalu ditutup lagi sampai bulan ketiga baru boleh dibuka waktunya panennya dua kali ngecek aja ya bener hari ketujuh sama 30 jangan lupa ditulisin kapan mulainya kapan panennya isinya apa aja isinya apa aja tanggal berapa sampai tanggal berapa seperti itu ya bener seperti ini ya lalu pada saat mengaduk pada saat memeriksa itu ucapkanlah kata-kata yang positif semisal nih kayaknya ada buahnya nih kamu ini akan jadi enzim yang cantik karena isinya lengkap komplit gitu dan waktu bikin harus happy jangan bikin bikin sambil ngomel ngomel enzimnya jelek harus gembira gitu ya kasih tulisan-tulisan yang positif kasih semangat pasti kamu bisa kalau seandainya terjadi hal-hal yang jadinya bagus kalau seandainya ada ulatnya kita angkat ulatnya buangkan kita tetap ngomongin yang baik disemangatin ditutup lagi yang yang kedap dia bisa diperbaiki jangan dibuang semuanya oke berarti di jemur 30 menit setiap pagi jadi begitu ya bu Riri terima kasih buat kalian semua yang udah nonton semoga kalian membuat juga ekwensim untuk save the earth untuk bumi kita jadi lebih baik ya kalau ada pertanyaan kita hubungi kita lewat WA dan hari ini aku dan Kak Soni dan Riri sampai di sini dulu ya salam 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 Eko Enzim tetap semangat tetap siap God bless you bye-bye sub indo by broth3rmax